Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa keputusan PT Liga Indonesia Baru Bahwa babak perempat final Liga 2 2019 diselenggarakan dengan format home tournament Menuai kekecewaan pecinta sepak bola di Aceh Kalangan pengurus olahraga di Aceh menganggap keputusan ini harus dikaji ulang Diberlakukannya format home tournament pada pelaksanaan babak perempat final Liga 2 2019 Membuat pecinta olahraga sepak bola di Aceh kecewa Karena dengan peraturan yang diputuskan PT Liga Indonesia Baru atau LIB tersebut Pencinta sepak bola di Aceh tidak dapat menyaksikan laga tim kesayangan Persiraja Yang telah lolos ke babak perempat final Ungkapan kekecewaan ini salah satunya disampaikan Wakil Sekretaris Asosiasi Keupatan PSSI Aceh Besar Muzakir yang menyebut peraturan PT LIB ini merupakan keputusan semena-mena Muzakir bahkan menduga ada kepentingan pihak tertentu dari keputusan tersebut PSSI khususnya PT Liga Indonesia itu jangan semena-mena Apalagi dengan regulasi yang kemarin itu katanya seperti masih 2018 Ternyata dirubah menjadi yang pertama itu home and wait Jadi home tournament Betapa kecewanya rakyat Aceh khususnya pencinta sepak bola Mereka sudah memang sangat antusias dan ingin Persiraja satu-satunya tim Aceh yang bisa lolos ke Liga 1 Tapi kalau begini sepertinya itu ada permainan dibalik kepentingan orang-orang tertentu Apalagi di PT Liga itu Jika alasan perubahan format mendadak tersebut karena pertimbangan biaya Muzakir yang juga menjabat ketua bidang Humas Konya Aceh Besar Yakin Persiraja merupakan tim yang telah siap secara finansial Jika babak 8 besar dilaksanakan dengan format home away atau kandang dan tandang Jadi kalau persewar sama Persiraja kayaknya udah siap dengan finansial Dengan segala aturan ataupun biaya yang akan dikeluarkan mereka sudah siap Masih terkait hal ini Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional KPSN Suhendra Hadi Kuntono Menyampaikan pengurus PSSI harus dapat menyelesaikan persoalan ini Agar tidak menghambat jalannya kompetisi Indonesia ini kan negara yang besar sekali Kasian dong kalau misalnya yang di Aceh atau di Kalimantan Harus misalnya melakukan home and way itu biayanya besar Mereka bisa datang dari kabupaten ke provinsinya saja Itu sudah membutuhkan biaya besar Apalagi harus melintas provinsi Ini harus ke depan Ini pemimpin PSSI itu siapapun itu Ini harus bisa menyelesaikan masalah ini Jangan sampai itu jadi kendala prestasi sepak bola kita gitu Tapi nanti ditentukan juga oleh kemampuan dari penyelenggara itu sendiri Jangan sampai satu tempat itu malah menjadi beban gitu ya Kalau memang itu solusi ya kita harus kita dukung Karena karakteristik daerah itu beda-beda Kita disini tapi saudara-saudara kita yang di Aceh Eh di Kalimantan bagaimana itu Ya kan nah itu tentu masalah Sebelumnya pengurus Persiraja telah mengajukan protes Keputusan PT LIB merubah format babak perempat final Dari sistem home way kandang-tandang menjadi home tournament Dari delapan tim yang lolos Hanya Persiraja dan persewar Waropen Yang menolak keputusan PT LIB tersebut Untuk babak perempat final Liga 2 2019 Akan digelar dengan satu putaran atau single match Dimana Persiraja yang berada di grup A Akan bermain di Sidoarjo Dan grup B bertanding di Palembang Tim Liputan AJTV